Oke teman-teman kembali lagi bersama kami di channel Discard Printing yaitu channel yang khusus membahas tentang dunia cetak dan sablon Oke dalam video pendek kali ini kita akan membuat sedikit review mengenai lampu after yaitu lampu yang biasa kita pakai untuk after film sablon Nah untuk video kali ini kita buatkan untuk ukurannya ya sesuai dengan permintaan dari teman-teman kemarin yang mau minta ukuran untuk bok lampunya ini saya ukur untuk kotaknya dan tingginya lebar dan kacanya Oke jangan kemana-mana ikutin terus videonya dan jangan lupa yang belum subscribe klik like dan subscribe terlebih dahulu Oke untuk bok lampu ini saya buat dari papan driblek ya jika teman-teman mau membuat sasarankan teman-teman beli lampunya dulu satu atau beberapa untuk mengukur panjangnya soalnya yang pertama itu aku pas membuat kotaknya aku belum mengukur lampunya jadi yang pembuatan pertama itu lampunya enggak bisa masuk jadi aku bongkar Nah nanti jika teman-teman membuat sebaiknya beli lampu terlebih dahulu setelah itu baru diukur panjangnya dan untuk panjangnya dikasih lebihan ya supaya nanti lampunya tidak mentok Oke langsung saja kita lihat untuk ukurannya nah buat teman-teman yang kemarin tanya bok lampu ya ini ukuran berapa ini saya ukur untuk lampunya disini bisa lima atau enam disini aku menggunakan 1234567 menggunakan 7 tapi ini sudah pada mati jadi tinggal tinggal disini yang nyala kita nyalakan dulu nah ini yang nyala 1234 cuma nyala lima ini juga mati jadi ini berfungsi cuman empat nah untuk nah untuk panjangnya ya jadi panjang kotaknya ini yang luar ya ini luar teman-teman bisa lihat 70-70 cm nah untuk panjangnya ini 70 cm ini untuk luar ya teman-teman bisa lebihin lagi kenapa di lebihin karena buat ini buat space di lampunya ya soalnya kalau kurang lebar nanti mentok itu lampunya yang di sini nah jadi kalau mau buat sebaiknya dilebihan dari panjang lampu bisa 75 atau 773 nah karena waktu pertama dulu aku membuat tidak tak lebihin jadi lampunya tidak bisa dimasukkan jadi saya bongkar jadi pembuatan pertama gagal nah kemudian untuk lebarnya ini ya lebarnya lebarnya sekitar 50 52 52 ya lebarnya teman-teman bisa sesuaikan dengan jumlah lampu nanti kalau di sini ini aku menggunakan 8 ya cuman yang menyala tinggal 4 nanti kalau udah ada waktu kita ganti yang mati kemudian untuk tingginya ya ini tingginya tingginya ini bisa lihat 20 tinggi 20 nah kemudian jarak dari kaca ke lampu ini kira-kira kira-kira 10 cm sebenarnya lebih dekat lagi enggak papa ya kasih aja 7 cm enggak papa ini aku 10 cm nanti membuat lagi yang jaraknya 7 cm dari kaca atau 5 cm enggak papa nah kemudian untuk ini kaca ya nah untuk kacanya disesuaikan aja dengan kotaknya disini aku kaca 46 46 cm nah jika teman-teman membuat untuk ukurannya kurang lebih seperti itu atau jika teman-teman tidak mau ribet bisa pesen nanti saya buatkan dengan harga khusus kemudian untuk saklar kita taruh di sini nah ini saklar menggunakan saklar listrik ya nanti yang masuk ke dalam jadi bisa rapi kemudian disini aku menggunakan timer kalau teman-teman enggak pakai timer enggak papa nanti tempernya bisa menggunakan HP jadi enggak harus pakai timer seperti ini jadi teman-teman bisa menggunakan saklar ini saja ini untuk penampakannya kurang lebih seperti ini iya nanti untuk penyambungan kabelnya dicambung secara paralel ya antara lampu dengan lampu disambung secara paralel untuk ketebalan tripleknya nah kemudian untuk ketebalan tripleknya sekitar 5 mili ya bisa bisa lebih enggak apa-apa kalau mau lebih tebal lebih bagus nah ini aku juga baru buat pesanan ke kirim ke blitar ya jadi ini kita cat putih nah di dalamnya harus dicat putih biar penyinarannya lebih bagus ini panjangnya ini panjangnya nanti sesuaikan dengan lampu ya kalau membuat ini mah 70 kurang kemudian lebarnya yang ini lebar 51 ya lebar dalam 50 kemudian tinggi tinggi 20 kurang nih 19 nah kemudian nanti tinggi lampunya disini nih kacanya disini berarti tinggi lampu ya sekitar segini ya kita 8-8 atau 7 cm kalau yang tadi 10 10 cm Oke nanti saklarnya kita taruh disini nah nanti untuk kabelnya masuk di sini ya di sini kita lubang buat memasukkan kabelnya nanti disini kita lubang buat masukkan kabelnya lampunya taruh sini kemudian untuk belakangnya seperti ini nanti untuk penyambungan di area sini milik penyambungan dan kabelnya mintaThat merah rupiyan b Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton